Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamlaus Studio Pada episode kali ini Saya mau menunjukkan proses Pembuatan belahan Kancing kemeja Depan Atau biasanya untuk kemeja atau koko Biasanya itu ada tempat kancingnya Dan ini adalah tempat lubangnya Langsung saja saya tunjukkan caranya Jadi begini teman-teman ya Untuk membuat belahan depan untuk kancing Yang perlu disiapkan adalah Ini badannya teman-teman Ini replika untuk badannya Saya menggunakan percaya teman-teman ya Dan ini adalah kainnya Yang perlu teman-teman perhatikan adalah Untuk kainnya Siapkan kain selebar kurang lebih 7 cm Untuk panjang sesuaikan saja ya Karena untuk panjang itu kan relatif Tergantung belahannya akan kita buat Biasanya untuk belahan dada Belahan ini maksudnya kancing itu Ada beberapa ukuran Biasanya mungkin sekitar 20 cm ya 20 cm antara 15 sampai 20 cm Saya akan praktikan Kita buat saja 15 cm dari atas ini Teman-teman Siapkan juga penggaris ya teman-teman ya Ini adalah sisi Dalam teman-teman Sisi kain yang jelek Ya Kuali dari sisi kainnya bagus Ini posisinya vertikal Kita garis dulu Tidaknya teman-teman Untuk tempat Nanti tempat Kancingnya Nah Kita garis siku Seperti ini Jadi Saya mau jelasin lagi Ini adalah titik tengah teman-teman Sisi luar Kita buat Karena saya akan membuat Selebarnya itu Saya bikin 1 inci saja ya teman-teman 1 inci itu berarti 2,5 cm kurang lebih Kita pergunakan Inci saja ini Jika teman-teman mengendaki lain Silahkan pergunakan ukuran lain Sesuaikan saja Saya hanya menunjukkan contohnya saja Saya pergunakan Nanti untuk lebarnya itu 1 inci Jadi jarak Klepnya itu 1 inci ya teman-teman ya Kemudian kita garis lagi Oke Ini garis ini hanya garis bantu Kita tidak gunakan lagi teman-teman ya Kita pergunakan garis yang pinggir ini Oke Langkah selanjutnya adalah Kita akan menjiplak Garis yang ini Ke sisi dalam Sebenarnya tadi boleh teman-teman langsung Menggariskan dari dari sini dalam Tidak masalah Saya ingin menunjukkan saja Prosesnya secara detail Kita buat juga garis ini Bawahnya Nah Jadi Teman-teman berhentikan ya Ini sisi luar kain Dan ini sisi dalamnya Waduh Jadi sembrawat ininya Pokoknya ini ya Garisnya ada kotak sini Jadi kita menjahitnya itu Dari sisi dalam dulu Nanti akan dibalik luar Oke Kain yang Kita sudah buat tadi Ini teman-teman Kita garis dulu Kurang lebih sekitar setengah cm saja Setengah cm itu dari pinggir teman-teman ya Ini hanya untuk jahitan Jahitan saja kampu Terus selera saja Tidak masalah Jangan terlalu banyak Takutnya nanti habis Ini kainnya Setengah cm saja Nah Setelah itu Kita akan jahitkan ini Tepat di garis yang ini Ini dari sisi dalam teman-teman ya Oh iya Untuk kain ini Sudah saya lapisi dengan Piselin teman-teman ya Supaya dia agak tebal Karena biasanya memang Untuk tempat kancing itu Bagusnya itu Dia agak dikasih piselin Supaya Efeknya itu lebih tegap Dan lebih rapi Kalau misalkan gak dikasih Piselin itu Dia ngelemperuk Cukup piselin saja Yang tipis juga gak masalah Tapi jangan menggunakan Staplet ya Karena terlalu tebal Yang tipis saja Kita jahit seperti ini teman-teman Bentar saya nyalakan dulu mesinnya Oh iya buat teman-teman yang bertanya Kalau saya menyalakan mesin itu Enggak ada suaranya teman-teman ya Apalagi enggaknya bunyi ceklek Ini karena saya menggunakan Dinamo Untuk mesin jahitnya itu Dinamo servo Jadi dia itu emang gak ada suara Kalau misalkan teman-teman Menggunakan mesin highspeed Ada seorang Nges gitu ya Ini gak ada Dia hening Jadi hanya suara Bener-bener suara mesinnya Dinamo itu gak ada suaranya Oke jahit Jahitnya itu sampai ke titik ini teman-teman Garis ini Semoga terlihat jelas di kamera ya teman-teman ya Oke Nah seperti ini Arahnya nanti akan di sini ya Kemudian kita jahit sisi satunya Itu ada iklan teman-teman ya Merak tape Tau jualan apa Karena memang Kebetulan rumah saya itu Dekat jalan Jadi ya Kedaran ada penjual lewat Ada-ada Hari ini jualan tape Besok jualan mobil lewat Becana teman-teman ya Oke Jahit langsung saja Seperti ini Seperti tadi ya Sepertinya lagi Nah Jadi ini udah disayai dua-duanya Ini sengaja saya siksakan ya Ini ujungnya Karena memang nanti memang akan ada Ada apa Lipatan di bagian bawahnya ya Untuk meraplikan Seperti halnya Jika teman-teman pernah membuat Atau melihat video saya Pada proses pembuatan manjat lengan Prinsipnya ambil sama teman-teman ya Oh ya teman-teman mohon maaf Saya terlalu banyak ngocah Terlalu banyak penjelasan Tapi Saya pikir itu penting ya Jadi supaya teman-teman yang benar-benar Serius belajar menjahit Benar-benar paham Jadi Nanti Nggak terlalu banyak pertanyaan Dan nggak kebingungan ya Ini sisi dari luar teman-teman Ini tadi sisi dalam Sudah dijahit Yang perlu dibandingkan adalah Ujung ini dua-duanya itu harus sejajar Jangan dingdek sebelah ya teman-teman ya Oke Dan ini sisi dalam Sekarang kita akan cekrik Kita bobok Jadi belahnya seperti ini Sekitar satu setengah senti atau dua senti Sebelum nyampe ke ujung sini Kita akan buat pertigaan Satu segitiga ya Jadi dari sini Arahkan ke ujung jahitan itu Arahkan ke pojok jahitan Tapi jangan sampai Mengenai benang Nanti jebol ya Begitu juga sisi satunya teman-teman Ada beberapa teknik Pembuatan belahan Kancing jepan Pada kemeja ini ya Saya tunjukkan salah satunya Mungkin di lain video Akan saya tunjukkan teknik lainnya Ada begitu banyak variasi teman-teman Saya hanya menunjukkan salah satunya saja Jadi supaya teman-teman tahu Ada caranya Dan nanti punya alternatif pilihan Sesuai selera saja Oke Kita ratakan seperti ini Ini hanya untuk membantu saja Supaya mudah Oke Saya balik Ini adalah sisi dari luar teman-teman Dari luar Maksudnya kan ada dalam dan luar Pakaian baju ya Nah seperti ini Kalau dilihat dari luar Teman-teman ya Ini adalah sisi badan Sebelah Kanan dan ini yang kiri Kita selesaikan dulu ya Sebelah Ini kita akan lipat Sebelah Sebelah kanan dulu ya Jadi nanti ini kan posisi Untuk lubang kancing Ini tempat kancingnya Nah kalau untuk Kemeja pria Atau pakaian pria ya Kita lipat Seperti ini Nah Kita lipat Letakkan di sini teman-teman Pas di jahitan ini Untuk melipat ini adalah Usahakan Jadi supaya jadi lebarnya itu 2,5 cm Atau 1 inci teman-teman Karena tadi saya lancaran Untuk membuat 1 inci Jangan lebih Boleh kurang diri Tidak masalah teman-teman Jangan lebih dari 2,5 cm Atau 1 inci Jika teman-teman Membuat lebarnya 3 cm Ya sesuaikan saja Lebarnya Seperti itu ya Langsung tindas Kita jahit seperti ini Jadi tutorial ini Sangat bermanfaat sekali Buat teman-teman Yang membuat Pakaian gamis Yang tidak ada Tempat kancingnya Maksudnya adalah latihan Depannya dia Dikasih belahan Teman-teman ya Atau kemeja Baju kuku Biasanya itu Juga seperti ini Untuk yang sebelah kanan Seperti ini Jadi saya tindas dari atas Bagian segitiga ini Kita singkatkan tadi ya Kemudian lanjut Untuk menjepitnya Jadi ada 2 lapisan tadi ya Lihat dari ini Dari sisi dalam Bawahnya ini atasnya Nah Ini untuk yang sebelah Kanan sudah selesai Kemudian Selanjutnya adalah Kita akan Menjahit untuk Sebelah Yang kiri Caranya seperti ini Teman-teman Sebelum menjahit Sebelah kiri Kita potong dulu Sisanya ya Ini kan terlalu panjang Oke Potongnya seberapa Yang penting Melewati dari segitiga ini Teman-teman Karena batasnya ini Kemudian bagian segitiga ini Kita Arahkan sejak Ininya ke bawah Kemudian kita letakkan Di sini Nah Nanti akan seperti ini Jadinya Kita lihat dulu Dari bagian sisi bawah Sebelum kita jahit Nanti akan seperti ini Hasilnya teman-teman Ya terlihat dari Di dalam seperti ini Oke Kita lanjutkan Penjahitannya Kita lipat Seperti tadi Semula Kita lipat 2,5 cm Kurang lebih Teman-teman Untuk mengatur Ini memang perlu Perkiraan Dan Ya Kalau enggak Teman-teman Belum bisa Boleh diukur ulang Atau Di garis Yang penting Sesuaikan saja Kebutuhan Yang saya harapkan Adalah teman-teman Bisa mengerti maksudnya Nah Sekarang saya jahit Dari atas Kemudian sebelum jahit Yang perlu diperhatikan adalah Jangan sampai Bagian bawah ini Tertindas teman-teman Ini kan ada bagian bawahnya Digasar sedikit Sini Tapi jangan Terlalu banyak Teman-teman Karena nanti Di bagian bawah Akan Dia akan Buka Apa yang Jebrak Apa ya Oke Lanjut Kita paskan Tepat di atas Jahitannya Yang ini Seperti ini Seperti ini posisikan Sampai kira-kira Tepat di ujung jahitannya ini Yang bawah ini Berhenti di sini Berhenti di sini teman-teman ya Kita rapikan dulu Supaya ini posisinya Rata dengan atas Angkat sepatunya Nah Seperti ini Kemudian kita akan berusaha Menyembunyikan bagian bawahnya ini Di bagian lipatannya Atasnya ini Supaya tidak Tampak dari luar Seperti ini caranya Oke Kita lanjutkan Penjahitannya ke bawah Cukup Sekitar 3 cm Dari jahitannya Tadi Cikirikan ini Ke bawah ini Kemudian kita akan Buat Ininya lanjip Sebenarnya Tidak harus lanjip Teman-teman ya Boleh Kotak seperti ini Tidak masalah Ini hanya Estetika saja Jika teman-teman Pernah memperhatikan Pasti ada Pernah melihat Ada yang lanjip Seperti ini Nah Sekarang kita kembali Ke atas Kembalinya adalah Sampai di titik Ini teman-teman Tadi ada Sekitiga ini Apa namanya Kalau saya Lihat dari bawah Nah Sampai disini Supaya usahakan Menindus bagian Yang ini Teman-teman Supaya Sekitiganya Tidak balik Dan Sambil Pula Dimasukkan Bagian yang bawah Ini Ini kan ada Bagian ini Supaya Tidak Cukup Cukup disini Kita balik Kesini Boleh seperti ini Ini hanya untuk mematikan saja Sudah selesai Ini adalah tampak Dari dalam Jadi jahitannya Itu sampai disini Supaya Ada segitiga Tidak kelihatan Kita lihat Hasilnya Seperti ini Teman-teman Kemudian Yang saya mau Jalas-Jalas lagi Adalah Jarak ini Dari segitiga ini Ke atas ini Apa namanya Lipatan ini Berapa cm Sebenarnya Tidak ada ketentuan Tapi usahakan Jangan terlalu jauh Kurang lebih 5 cm saja Teman-teman Saya disini Buat 6,5 Yang tidak masalah Pokoknya yang penting Jangan terlalu bawah Ini hanya untuk Meraktikan saja Prinsipnya itu Yang terpenting adalah Jangan sampai Bagian ini Tindes Bagian ini Jadi supaya Bisa membuka Teman-teman Semoga Dimengerti videonya Terima kasih Teman-teman Semoga Videonya Bermanfaat Nantikan Video selanjutnya Saya Sumanto Dari Jamla Studio Terima kasih Untuk atensinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya